Bagaimana agar supaya kita bisa selalu eksis di setiap zaman Beliau menawarkan 4C Harus memiliki komunikasi yang terbangun dengan baik Community, ada koneksitas Kreativitas without limit Kita harus menciptakan sesuatu yang baru Daripada apa yang kita miliki Pertualang orang Bugis itu ditemui bahwa Kenapa orang Bugis itu bisa eksis dimana-mana Kalau orang bilang dimana ada pengkolan Disitu ada rumah makan padang Tapi dimana ada laut Disitu ada orang Bugis Tahun 1500 orang kaya itu adalah orang yang memiliki fisik-fisik yang kuat Tahun 1700 yang kuat itu adalah memiliki lahan yang luas Tahun 1900 yang memiliki orang kaya adalah memiliki industri Tetapi tahun 2000 ke atas Orang yang kaya itu adalah mengusai IPTEC Film panggung tahun dan teknologi Selamat datang Bapak Dr. Haji Masrur Makmur Tadro Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Beliau ini adalah seorang pengusaha Yang malah melintang di provinsi lain Maupun di Sulawesi Selatan pada khususnya sebetulnya Tetapi beliau besar dan berkarir banyak di luar Kemudian tidak lupa untuk kembali ke daerahnya di Sulawesi Selatan Berbuat baik dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan Dan saya kira akan menjadi sosok inspirasi yang akan menemani kita semua Dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini Sebelum saya lebih lanjut Pak Haji Ya saya panggil Pak Haji ya Bagaimana Pak Haji melihat kondisi Sulawesi Selatan di akhir-akhir ini Sosiologisnya kemudian kondisi masyarakatnya Apalagi di tahun-tahun politik ini Pak Haji Ya Jadi Sulawesi Selatan yang kita kenal Waktu kami masih kuliah dulu di UNHAS Ya Tahun 92 itu Sudah banyak sekali perubahan Ya Jadi baik dari segi Pembangunan fisik Maupun dari segi Pola pikir masyarakat kita itu Sudah mulai berkembang lah Tetapi sebenarnya ada yang perlu kita pertahankan Yaitu nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan ini Yang perlu kita Apa namanya itu Perlu kita junjung dan perlu kita pertahankan Dalam arti bahwa Arus globalisasi ini juga memang membawa budaya lain yang seperti kita kenal adanya Adanya free sex Ada fashion Ada Pelemahan dalam bentuk keyakinan atau faith Jadi How the globalization Reshaping our life Bagaimana Arus globalisasi ini Mengikis habis nilai-nilai budaya Dan diganti dengan Ya seperti tadi itu Ada Ada fashion Ada free sexnya Ada ini Itu sebenarnya melunturkan Apa namanya Budaya-budaya kita Dan itu tidak boleh hilang Kalau dalam bahasa agama itu Mengatakan begini Al muhafadzatu alal qorimin soleh wal ahsubil jadidil aslah Bagaimana Kita menerima hal-hal yang bersifat Tatawur Hal-hal yang bersifat Membentuk Apa namanya itu Modifikasi-modifikasi dari sebuah budaya Tapi nilai tidak boleh hilang Nilai tidak boleh hilang Orang berkata begini Philip Kahiti itu bilang begini If you lose If you lose your wealth Nothing is lose Jika kamu hilang kesehatan itu Sebenarnya tidak ada sesuatu yang hilang Kalau kau sakit If you lose your wealth If you lose your health Something is lose Jadi kalau kita sakit Ada sesuatu yang hilang But if you lose your value Or your character You lose everything Artinya bahwa Nilai dan karakter ini tidak boleh hilang Dari mana itu nilai dan karakter Itu diawali dengan gagasan Gagasan yang diulang melahirkan perbuatan Perbuatan diulang menjadi kebiasaan Kebiasaan diulang Lahirlah karakter Dan ini tidak boleh hilang Hari ini karakter-karakter dulu Si pakatau Si pakalan Si pakat siri Itu yang kita harus junjung Itu kita harus jaga Mengapa orang-orang Sulawesi itu Bisa mengembara kemana-mana Sampai akhirnya itu Ada seorang penulis tentang Dia tulis tentang Petualang orang Bugis Petualang orang Bugis itu ditemui Bahwa kenapa orang Bugis itu Bisa eksis di mana-mana Kalau orang bilang Dimana ada pengkolan Disitu ada rumah makan padang Tapi dimana ada laut Disitu ada orang Bugis Apa itu filosofinya itu Karena orang Bugis itu Kemana-mana dia itu Macah Melempuh Mageteng Nawarani Inilah nilai yang tidak boleh hilang Artinya Saya lahir dan tumpah darah saya Lahir di Bugis Makassar Tetapi ketika saya mengembara kemana-mana Empat ini tidak boleh Nilai itu tidak boleh Tidak boleh hilang Nilai tidak boleh hilang Sebetulnya Apa yang disampaikan Pak Haji tadi Itu akan kita masuk di pembahasan selanjutnya Tapi karena sudah terlanjur masuk Tidak apa-apa Karena Pemirsa Podcast Saryan Rakyatul Beliau ini Saat ini lebih banyak Berada di Provinsi Bali Usaha dan aktivitas Kemasyarakatan beliau Berada di sana Dan Juga pada tahun 2024 mendatang Pada pemilu Atau pemilihan legislatif Beliau akan menjadi Cano legislatif DPR RI Dari Partai Nasdem Untuk Provinsi Bali Jadi Saya akan mencoba Kemudian mengurangi bahwa Bagaimana kemudian Pak Haji ini kemudian Memandu padankan Apa yang menjadi Empat tadi Melalui sifat-sifat Bugis Makassar itu Dengan budaya Bali Atau budaya masyarakat Yang Sejauh ini bersuntuhan Dengan Pak Haji di Provinsi Bali Ya Agama apapun di dunia ini Pasti memiliki aspek Empat Setiap agama Pasti memiliki Unsur ilmu pengetahuan Setiap agama Pasti memiliki Upacara Adat istiadat Adat istiadat Seremoni Setiap agama Pasti Memiliki Hal-hal yang bersifat mistis Dan setiap agama Pasti memiliki unsur sosial Dalam konteks sosial inilah Kita bertemu Semua titik agama itu Ada disini Kalau dalam bahasa agama kita itu Karena Islam itu Mengandung nilai-nilai universal Maka Dimanapun kita berada Kalau kita melihat bahwa Nilai universal inilah Yang kita jaga Sehingga kita bisa Bermu'amalah Dengan semua orang Setiap agama juga Ada stressing pointnya Di masing-masing ini Katakanlah saudara saya Yang ada di Bali itu Mungkin lebih kuat Di unsur Seremoninya Saudara-saudara kita Di Buddha Lebih tinggi nilai-nilai mistisnya Kalau saudara-saudara kita Di Kristiani itu Lebih tinggi dari segi Ilmu pengetahuannya Tetapi Islam Itu sosialnya tinggi Artinya Dalam konteks sosial inilah Kita bisa bermuala Bagaimana Paradigma kita Ataukah value Yang kita harus bagi itu Nah inilah Yang mengisi Pola pikir kita Itu tadi Nilai-nilai bugis itu Sehingga Dalam bahasa Bali Juga ada istilah itu Menyama beraya Artinya Menyama beraya itu Bagaimana agar Supaya kita itu Selalu berpikir Dimanapun kita berada Kita dimana Buyumi dipijak Disitu langit Dijunjung Dimana kita berada Kita harus selalu berada Menjadi Satu ke satu Yang tidak terpisahkan Dan disinilah istilah itu Yang biasa kita silakan The unity in diversity Bersatu di dalam perbedaan Betul Itu yang kemudian Melandasi Pak Haji beraktifitas Beraup Mulai di Provinsi Bali Iya begitu Jadi saya bisa diterima Di semua aspek Dalam artian Saya menjadi Apa namanya Ketua Sodagar Sodagar Menjadi ketua Majelis Ulama Menjadi ketua LPT KUI Walaupun saya menjadi ketua Begini tetapi Kita itu ketika Konteks Keberagamaan kita itu Selalu membangun Komunikasi Dengan forum komunikasi Umat beragama FKUB itu Dalam artian apa Saking Santunnya kita Sehingga Kalau misalkan ya Kita itu Sholat idul fitri Atau idul adha Maka komunitas Saudara-saudara kita Umat Hindu itu Yang menjadi Para pecalang itu Yang menjadi Pengaman Daripada Dan mengatur Tadaran kita Begitu toleransinya Polisi di sana Karena itu Bali dikenal Sebagai Apa namanya itu Daerah yang Paling toleran Di dunia Iya Betul Ya Baik pemirsa Rakyat Sosel Bahwa Pak Doktor Haji Mas Ruri Juga adalah Ketua Kerukunan Masyarakat Suluh Selatan Yang ada di Provinsi Bali Ketua KKSS Gitu Betul Sebetulnya mungkin Sebagai bahan Inspirasi untuk Pemirsa kita Di perbincangan ini Pak Haji Bahwa Bagaimana sebetulnya Langkah awal Haji menapati Dunia usaha Kemudian memilih Bali sebagai tempat Untuk memulai Aktivitas bisnis Sebetulnya Iya Jadi Begini Saya itu Ketika Dulu selesai Di fakultas Sastra Iya Terus kemudian Pemanda saya Bapak Haji Latunrung Bilang begini Mas Rur Kita mau buka cabang Di Di Denpasar Di Bali Iya Sekarang disana itu Kita ketahui bahwa Lokomotifnya Turism itu Ada di Bali Iya Nah Karena Mas Rur inilah Terbelakangnya Pendidikannya Bahasa Inggris Saya tunjuk Pak Mas Rur Menjadi Manager disana Dari awal itulah Bahasa ya Iya dari segi bahasa itu Akhirnya dari dasar itulah Lalu kemudian Saya menyatakan Wah ini barangkali Media bagi saya Untuk memperhatikan Bahasa Inggris Tapi ternyata Pemanda saya itu Mengajak saya disini Dan mengatakan Bahwa ini cocok Ladang untuk Selain berbisnis Mendapatkan uang Juga bisa memperhatikan Bahasa Nah begitu Dinda Jadi Apa namanya itu Memang ini Setiap manusia itu Punya tangga-tangga Kenaikan yang lebih Lebih Apa namanya itu Lebih baik Yang dibanding Dengan hari-hari kemarin Tapi dasarnya itu Iyalah bahwa Kita harus selalu Merasa puas Dengan posisi Apapun yang kita miliki Dulu saya Manager Lalu kemudian Setelah manager Lambat laun Ada peluang Lalu kemudian Saya menjadi Menjadi pebisnis Pemilik bisnis Owner Akhirnya setelah itu Kita share Pengalaman ini Kepada orang-orang lain Jadi sama lah Misalnya Rasulullah ya Rasulullah itu awalnya kan Mengikut sama pamannya Di usia 12 tahun Lalu kemudian Pada usia 17 tahun Menjadi manager Ketika usia 25 tahun Nikat dengan Siti Khadija Jadi Modal yang dimiliki Oleh Khadija Dan capital yang dimiliki Oleh Rasulullah Digabungkan Sehingga menjadi owner Jadi pemilik Nah Pada usia 30 tahun Beliau menjadi investor Menitipkan barang-barang beliau Kepada orang-orang Yang dipercaya Untuk mengembangkan Sehingga Pada Apa namanya Usia 35 tahun Beliau sudah disebut Sebagai free financial Tidak lagi Yang bekerja Tetapi Justru uang-uang inilah Yang bekerja Untuk mencari uang Earn money Earn money Ya Itu awalnya Kemudian berkembang Sampai sekarang Pak Haji Ya Jadi Ketika Dulu saya itu Merasa puas Dengan kondisi saya Sebagai manager Tetapi kemudian Ada tawaran teman Bagaimana Kalau kita bekerja sama Lalu Saya memulai Bekerja sama itu Dan dimodali dengan beliau Saya hanya punya keahlian Sesudah itu Dua tahun bersama Karena modal kami ini Sudah sangat kuat Saya izin untuk Pamit dari Pemanda itu Lalu mengelola Mesin-mesin itu Akhirnya berkembang itulah Sekarang sudah mencapai 40 kantor cabang 40 kantor cabang Di Di Denpasar Alhamdulillah Apa tantangan yang Paling Menurut Pak Haji Mengelola bisnis ini Tantangan yang paling Masih berkesan Sampai hari ini Seperti apa Waktu pertama kali Menjajaki bisnis-bisnis Money changer Seperti ini Saya melihat bahwa Ada Richard dan Stock Melakukan Apa namanya itu Penelitian Apakah di dunia ini Ada Sebuah Company Yang bisa bertahan Sampai satu abad Ternyata ada General Electric Di Amerika itu 150 tahun lebih Satu setengah abad Mitsubishi Di Jepang Juga bertahan Lebih dari satu setengah abad Dan Unilever Di Belanda Bertahan sampai 150 abad Apa karakter unggulan Yang mereka miliki Sehingga ini bisa bertahan Sampai 100 tahun lebih Yang pertama adalah Anest Kejujuran Teras Harus kita bangun Kepercayaan Kepercayaan Yang kedua ialah Bagaimana membangun Disiplin Disiplin Kalau kita mati Islam Sangat gampang Karena disiplin ini Lahir dari tradisi kita Untuk sholat Lima waktu Jadi salah satu Filosofi sholat itu adalah Apa namanya Menjaga ke disiplin Inna sholataka Alal mu'minina Kitaban maukuta Sudah termaktub Yang ketiga itu Bagaimana Kita membangun Social care Itu diwujudkan dalam bentuk salam Assalamualaikum Itu adalah social care Kepedulian ini Yang kita harus juga Perhatikan Dan terakhir adalah Management Artinya Kalau kita melihat Trust Disiplin Dan kemudian ini Social care Itu yang disebut dengan Apa namanya itu Spiritual Solution Dan Management ini Adalah itu Intellectual Solution Nah Akhirnya apa Dana Soehad mengatakan Kecerdasan Kecerdasan Dan keberhasilan Seseorang Itu Ketika berdasarkan Hanya dilandaskan Kepada Intellectual Intelektual Quotion Itu hanya 12% Sisanya Keberhasilan Seseorang itu 88% Itu Bersumbel Daripada Spiritual Spiritual Itu kita harus Bangun Spiritual Quotion Jadi Tantangan kita itu Ya bagaimana Membangun Spiritual Quotion Jadi Di dalamnya ini Adalah Menciptakan Balancing Antara Bagaimana Customer itu Dengan Kita itu Selalu Terbangun Kerjasama Ada Bridging Yang kita harus Membangun Ada jembatan Antara Customer Dengan Ini Ya itu Jadi Bagaimana Kami melakukan Sehingga Tamu itu Kami Tahun ini Dinobatkan Sebagai Perusahaan Manager Yang terbaik Di Denpasar Dengan Omset Yang tertinggi Orang bertanya Bagaimana Saya bilang Saya memiliki Empat kiat Selalu Empat kiat Apa itu Empat kiatnya Pertama Harus kita Jadi dalam Jurnal buku itu Disebut dengan How to be Above Among the average Bagaimana Agar kita Supaya bisa Berada di atas Rata-rata orang Banyak Itu yang Banyak Prajurit Tapi sedikit General Banyak dosen Sedikit Profesor Banyak Pemain Apa namanya Olahraga Amatiran Tapi hanya sedikit Yang menjadi Pemain profesional Bagaimana Bagaimana menjadi General Bagaimana menjadi Profesor Bagaimana menjadi Seorang profesional Harus kita menjadi Be the first Ciptakan sesuatu Yang membuat kita itu Harus selalu Nomor satu Kalau tidak bisa begitu Harus menjadi Be better Dengan yang Yang memiliki Ke nomor satu Yang ketiga Kalau tidak bisa begitu Harus menjadi Be different Harus menjadi Be different Kalau tidak bisa Menjadi different Jangan sekali Menjadi Yang ketiga Behind Tidak boleh Kita menjadikan Joli Tidak boleh Kita menjadi Orang yang Terkembangan Orang Bagaimana Tidak boleh Kita menjadikan Joli Setidaknya Selalu ada Pilihan-pilihan Yang menguntungkan Selalu ada Kita tidak Boleh Apa namanya Itu Stuck on Kita selalu Bagaimana Seorang Seorang Apa namanya Itu Seorang Entrepreneurship Itu memiliki Jiwa yang Selalu ingin Move on Bagaimana Orang-orang Bukis yang senang laut Itu selalu Kita melihat Gelombang kehidupan Itu sebagai Dinamika Yang selalu Kita lalui Apa namanya Sebagai Sesuatu yang Apa namanya Itu Sebagai sesuatu Yang Biasa dalam kehidupan Bahwa di suatu saat Kita akan gagal Suatu saat juga Kita akan selalu Berhasil Bagaimana Kita jadikan gagalan Itu Sebagai Media Untuk Menapakah Berhasil Untuk menjadi Loncat Kepada yang Lebih baik Kita melihat Misalkan Lampu ini Tidak bisa Dinikmati Kalau bukan Karena kegagalan Oleh Apa namanya Apa namanya Itu Kalau kita tidak Bisa Kegagalannya 9.099 kali Akhirnya bisa menjadikan 1.000 kali Ya kan Nah begitu Inspirasi itulah Yang kemudian Setidaknya Ditumbuhkan Setidaknya oleh Pak Haji Kepada generasi Generasi muda kita Untuk Yang sekarang ini Yang mungkin Berusaha Atau Membuat Aktifitas Di dunia usaha Artinya Anak-anak muda Sekarang itu Tidak boleh Berhenti Hanya karena Lalu Satu Dua Tiga Lalu Gagal Lalu Kemudian Tidak boleh Apa namanya Itu Lalu kemudian Mundur Nah Tetapi Mungkin Pertanyaannya Bagaimana Seorang Pemuda Itu Meniti Sebuah Usaha Supaya Menjadi Sukses Betul Bahwa Setiap Usaha Itu Pasti Ada Kegagalannya Tidak Ada Usaha Itu Tidak Ada Gagal Harus Orang Mengikuti Apa namanya Filosofi Dulu Pantun Pantun Orang Leluhur Kita Bersakit Sakit Kehulu Bersenang Senang Ketemian Jadi Berakit Dahulu Lalu Kemudian Berenang Ketemian Itu Artinya Apa Bahwa Kita Ini Harus Apa Namanya Itu Belajar Menghadapi Kehidupan Ini Dengan Kegagalan Sebab Kegagalan Itu Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Karena Itu Untuk Memulai Sebuah Usaha Itu Sebaiknya Itu Adalah Kita Harus Pernah Ikut Dengan Kegiatan Usaha Yang Sama Sebelum Kita Menjadi Membuka Usaha Sendiri Katakan Misalnya Kalau Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Menjadi Seorang Serjan Ekonomi Kita Mulai Usaha Itu Dengan Ilmu Ini Biasanya Ada Tingkat Kegagalan Dan Keberhasilannya 50-50% Tetapi Kalau Kita Ingin Mengurangi Risiko Dengan Memperbanyak Keuntungan Yaitu Pernah Kita Belajar Dengan Itu Dengan Cara Pernah Kita Terlibat Di Dalamnya Ada Proses Pembelajaran Learning By Doing Di Satu Tempat Kita Mengurangi Risiko Ada Karena Sudah Ada Ada Pengalaman Kita sudah pernah tahu Menjalan itu Oke Tantangan Kedepan Di Dunia Usaha Sebetulnya Haji Walaupun Di Dunia Money Changer Dan Dunia Usaha Lain Di Era Katakanlah Krisis Global Ekonomi Seperti Ini Seperti Apa Perkiraan Perkiraan Kedepannya Ya Jadi David Keen Itu Penulis Bestseller Di New York Times Itu Mengatakan Begini Bagaimana Agar Supaya Kita Bisa Selalu Exist Di Setiap Zaman Beliau Menawarkan Empat C C Pertama Adalah Bagaimana Seseorang Ketika Ingin Menjadi Sukses Dan Langgang Di Sebuah Company Itu Harus Memiliki Apa Namanya Itu Komunikasi Yang Terbangun Dengan Baik How to Build Communication Membangun Komunikasi Dengan Baik Artinya Komunikasi Bukan Hanya Berarti Karena Kita Ini Bergaul Dengan Dunia Dunia Luar Tentu Kita Harus Mengusah Bahasa Yang Maksud Disini Harus Memiliki Bahasa Asing Yang Kedua Kita Juga Harus Membangun Apa Yang Disebut Dengan Community Ada Komunitas Yang Kita Harus Bangun Komunitas Ini Membuat Kita Lebih Mudah Untuk Mengiklankan Produk Yang Kita Miliki Yang Ketiga Yaitu Bagaimana Kita Harus Membangun Yang Disebut Dengan Apa Namanya Koneksitas 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 Lagi Koneksitas Ini Tidak Hanya Dikatakan Misalnya Dalam Ranah Indonesia Tetapi Kita Ingin Membangun Lebih Luas Dalam Kancah Global Dan Yang Terakhir Adalah Creativity Without Limit Kita Harus Menciptakan Sesuatu Yang Baru Daripada Apa Yang Kita Miliki Harus Kita Memiliki Apa Yang Disebut Dengan Amati Tiru Dan Modifikasi Modifikasi Ini Sebuah Tiruan Artinya Kita Harus Menciptakan Sesuatu Walaupun Produknya Sama Bisa Dikemas Ada Keunggulannya 4C Yang Setidaknya Menjadi Bekal Bagi Anak-anak Muda Untuk Dalam Kondisi Sekarang Ini Untuk Berusaha Atau Membuka Dunia Usaha Supaya Bisa Exis Dan Tidak Hanya Berada Dalam Komunitas Interrent Yang Kita Ingin Miliki Tetapi Kita Membangun Juga Apa Namanya Community External Yaitu Dengan Cara Digital Marketing Barang Sebuah Barang Itu Kita Mengatakan Misalkan Ini Ini Bagaimana Bisa Dikenal Oleh Dunia Harus Menggunakan Digital Marketing Tetapi Yang Jelas Bahwa Barang Ini Bagaimana Supaya Cepat Sampai Itu Kata Pak Ayah Anda Kita Bapak Yusuf Kalla Kalau Sesuatu Barang Ingin Langgang Itu Harus Low Price Harganya Murah Best Packaging Kemasannya Bagus Dan Quick Service Harus Cepat Sampai Di Tempat Itu Maka Insyaallah Produk Itu Akan Dikenal Dengan Pola Seperti Itu Untuk Bisnis Yang Pak Haji Geluti Terbukti Manjur Istilahnya Kami Sudah Terapkan Yang Pertama Apa Yang Dimaksud Dengan Itu Apa Namanya Itu Low Price Kalau Kami Di Dunia Usaha Itu Ada Namanya Kurs Karena Kita Mengambil Keuntungan Dari Kurs Nah Ketika Tamu Itu Meminta Karena Mereka Menukar Nominalnya Banyak Maka Tentu Ketika Dia Menukar Nominal Banyak Kita Akan Memberi Spread Yang Lebih Bagus Yang Yang Kedua Tamu Itu Ketika Dia Datang Kita Ajak Komunikasi Kita Tegur Kita Senyum Kita Sapa Bagaimana Apa Kabar Menukar Berapa Jadi Dalam Bahasa Kita Itu Bagaimana Bagaimana To Treat A Customer Like A King Bagaimana Kita Memperlakukan Tamu Itu Sebagai Raja Jadi Paling Terakhir Ketika Kita Melihat Nominalnya Itu Cukup Banyak Kita Menawarkan Apakah Perlu Ada Pendamping Security Yang Menemani Tamu Ini Untuk Ditransfer Atau Dimana Kita Lakukan Itu Jadi Mereka Betul-betul Kita Layannya Dengan Baik Tamu Adalah Atau Pembeli Customer Adalah Raja Raja Kita Perlakukan Seperti Raja Baik Kita Setelah Panjang Lebar Berbincang Soal Bisnis Dan Bagaimana Sukses Story Pak Haji Mas Suruh Di Dalam Mengguliti Usaha Usahanya Sekarang Ini Pak Haji Menatap Tahun Politik Tahun 2024 Tiba-tiba Kemudian Mencoba Ingin Menjajaki Dunia Politik Dunia Yang Inger Bingar Kemudian Orang-orang Mengatakan Bahwa kadang-kadang Di situ Adalah Kadang hitam putih Kadang melahabu-abu Di situ Sebetulnya Sebelum Lebih jauh Menguliksel Aktifitas Politik Dan Proses Pencelekan Di Partai Nasdem Di daerah Pemilihan Bali Provinsi Bali Sebetulnya Apa yang Menjadi Inspirasi Atau yang Menjadi Pendorong Pak Haji Mas Untuk Masuk Ke ranah Politik ini Ada Buku yang dikarang oleh Abraham Malinowski Yang berjudul Need Hierarchist Tingkat Kebutuhan Manusia Manusia butuh Kebutuhan Primer Sekunder Kalau Primer sudah terpenuhi Sekunder Sudah terpenuhi Maka akan muncul Rasa aman Ketika rasa aman ini muncul Maka Dia pasti Memiliki Rasa kasih sayang Terhadap orang lain Jadi Primer Sekunder Rasa aman Rasa kasih sayang Lalu yang terakhir ini Adalah Aktualisasi diri Aktualisasi diri itu Kenapa? Secara Naluria Manusia selalu Menyatakan Itu Apa Kogito Ergosom Artinya Aku itu Ingin Menyatakan Kepada dunia Bahwa saya Pernah ada Karena itu Saya berpikir Atau Struggle Pro Existence Saya ingin Menyatakan Kepada dunia Bahwa saya Pernah hidup Dan inilah Kebedaan saya Nah Saya sudah berada Mungkin di level Tahap kelima Tahap kelima Ini Beraktualisasi diri Untuk apa? Berpolitik itu kan Mengatur Mengatur kebijakan Melihat bagaimana Kebijakan itu Perlu diperjuangkan Ataukah Perlu kita arahi Nah sebenarnya Arti politik itu Dalam bahasa Arabnya Itu siasah Siasah itu Siasah Bagaimana agar Supaya Kelompok-kelompok Yang berada Bersama dengan kita Itu Ingin kita perjuangkan Ataukah Menyampaikan Pesan-pesan Yang bersifat Komunal Kepada masyarakat kita Yang Apa namanya Katakala Misalnya di Bali itu Perlu kita tahu Bahwa misalnya Ada kebijakan baru Bahwa bagaimana Apa namanya Masyarakat Seluruh Di Denpasar itu Karena Menjadi Pariwisata ini Adalah menjadi Bidang utama Sehingga Ujung tombok Perekonomian dunia Sehingga bisa Memperoleh BAD Yang perlu kita jaga itu Ialah Bagaimana Agar supaya Menjaga Keamanan Kebersihan Ketentraman Ini yang perlu kita Jaga Nah Itu bukan Hanya milik Sekelompok orang Tapi keamanan itu Itu adalah Kemilik semua Supaya Supaya tamu itu Merasa nyaman Ya itu intinya Jadi Kita berpolitik itu Disamping untuk Bagaimana Memperjuangkan Apa namanya Masyarakat Bali Secara umum Itu Kita juga ingin Menyatakan bahwa Walaupun kita Berbeda partai Kita juga ingin Membangun Komunikasi Dialogis Bahwa kita Harus menjadikan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu di atas Segala-galanya Nah seperti itu Jadi Apa namanya Ini Kita tidak bisa Menafikan bahwa Keberagaman Dalam beragama Sebuah negara Itu selalu ada Kita kan Indonesia ini Ada 711 Apa namanya Ini Supu Ada juga Pulau 17.000 Ada bahasa 1.100 Ada 5 agama Kalau tidak ada yang mempersatukan Itu repot Nah karena itu Mengapa kita perlu Menjaga ini dengan Pancasila Pancasila itu adalah Ideologi kita bersama Nah itu dia Kenapa kemudian Memilih partai Nasdem sebagai Tempat Pak Haji Melakukan aktivitas Politik Visi-misi mungkin Atau apa Saya melihat bahwa Restorasi perubahan Yang selalu Didedengung-dengungkan Oleh ayah anda kami Itu Pak Surupal Itu sangat luar biasa Bahwa Indonesia ketika Ingin maju Harus Memang Siap untuk berubah Berubah dalam artian Dalam artian apa Bahwa Perubahan itu Selalu berubah Dari hal-hal yang biasa Menjadi sesuatu yang Luar biasa Dari sesuatu yang baik Menjadi sesuatu yang lebih baik Itu perubahan yang selalu Kita arahkan ke depan Nah mengapa disebut Restorasi Perubahan itu Itu adalah filosofi Yang kita harus jaga Bahwa kita tidak boleh Mandak kepada Suatu tatanan Tapi kita harus bagaimana Mendandani Apa namanya Baik itu hubungan Sosial Hubungan luar negeri Kita harus tata Sedemikian rupa Tetapi Menuju kepada Perubahan-perubahan Yang memajukan Bangsa dan negara kita Menghadapi Pemilihan Legislatif Dalam 2024 Apa Ide-ide yang Pak Aji Tawarkan kepada Calon pemilih Bahasa Singkatnya adalah Visi-visinya lah Menuju Parlemen Di Selayan Jakarta Bahwa ada Globalisasi Ekonomi ini Membawa Perubahan Yang drastis Jadi Globalisasi Ekonomi ini Kita harus siap Untuk menyikapi Perubahan itu Khususnya ialah Bagaimana Produk-produk Kita Yang tadinya Itu Apa namanya Itu Sudah kita Buat secara Lokal Untuk Bisa kita Mendigitalkan Supaya bisa Dikenal dunia Bisa dikenal dunia Sebab kalau kita Hanya terkungkung Dalam satu Tempat Menunggu Bule datang Ketika terjadi Pandemi kemarin Itu sangat remos Kita menjadi Pemisaran Tapi dengan Adanya digital Sistem ini Ini bisa berkembang Secara cepat Jadi artinya Bahwa Disamping kita Membangun Apa namanya itu Capacity Building Yang kita harus Bangun juga itu Adalah individual Capacity Individual Capacity Yang paling utama Digitalisasi Marketing itu Yang harus kita Bangun Tentu Disini Harus kita Menambah Pengetahuan Dan ilmu Bagi Keterampilan Kepada Anak-anak muda kita Atau kepada Pemisnis Pemisnis yang lain itu Agar memiliki Skills ini Sebab Kalau tidak Maka kita akan Tertinggal Kita akan tertinggal Orang bilang Tahun 1500 Orang kaya itu Adalah orang yang Memiliki fisik Fisik yang kuat Tahun 1700 Yang kuat itu Adalah memiliki Lahan yang luas Tahun 1900 Yang memiliki Orang kaya Adalah memiliki industri Tetapi Tahun 2000 Keatas Orang yang kaya itu Adalah mengusai IPTEC Hilum panggung tahun Dan teknologi Kalau melihat Bali dengan Kondisi Kemasyarakatan Dan kebudayaannya Secara politis Sebetulnya Apa yang bisa Menjadi kita tawarkan Atau seorang caleg Yang menawarkan Kepada masyarakat Selain Misalnya Bali adalah Kunjungan Wisatawan Dan segala macam Sumber-sumber Daya apa lagi Yang kemudian Bisa ditawarkan Oleh Seorang wakil rakyat Untuk dikembangkan Di Bali Khususnya kepada Masyarakat Misalnya Calon pemilih Pak Haji Mas Ruri Yang ada di sana Ya Jadi kalau kita Saya melihat ini Bali Bisa eksis Karena mempertahankan Budaya Jadi Bali ini Bisa berkembang Karena Disamping Karena Adat istiadat Yang Betul-betul Ingin melestarikan Budaya ini Yang kedua Ialah bahwa Orang Bali itu Memang Menghayati Apa yang mereka Jadikan sebagai Kebersamaan Itu bisa Dikamungkan Dengan adanya Banjar-banjar Banjar-banjar Ini adalah Penguat Untuk mempertahankan Nilai-nilai budaya Yang dimiliki Ada contoh Misalnya Tari-tari Barong itu Ya Ataukah Balikian Jor Yang biasa Latihan Latihan Anak-anak SD Sudah mulai Diajar di sana Mereka pulang sekolah Ada hari-hari Tertentu yang wajib Mereka harus belajar Untuk itu Dan ini Harus kita Lestarikan Ini kita harus Abadikan Nah Bagaimana Cara mengabadikan Mereka ini Ya kita harus Jadikan sebagai Aturan Bahwa setiap Ini Harus kita Pertandingkan Setiap Katakan Misalnya Per enam bulan Siapa yang terbaik Akan Dijadikan sebagai Apa namanya Wakil Daripada balik Kalau ada undangan Ke luar negeri Ini mengapa Karena Sekali lagi Bahwa Budaya-budaya Inilah yang Akan membentuk Sebuah peradaban Yang tangguh itu Di awalnya Dengan kebudayaan Kebudayaan kecil Dan ini harus Mengandung nilai Nilainya itu Bagaimana Agar supaya Ada lokal wisdom Yang harus kita jaga Supaya budaya itu Tetap Bisa lestari Dan abadi Dan saya melihat Di balik ini Terjaga dengan baik Nah Maka kalau Saya terpilih Misalkan Menjadi anggota Anggota legislatif Ini kita harus Song-song Dan kita harus Masyarakatkan Di Apa namanya itu Ke masyarakat dunia Bahwa Di samping kami Memiliki Budaya yang memang Alamiah Seperti ini Kami juga punya Budaya yang hidup Yaitu bagaimana Menjaga Memastilikan Apa namanya Seremoni-seremoni Yang terbangun Selama ini Oke Pak Haji Mau tidak mau Dia harus dikatakan Sebagai pendatang Di Provinsi Bali Walaupun Selama puluhan tahun Pak Haji Beraktifitas di sana Bergaul dengan Masyarakat yang ada Di sana Dan Toko-toko masyarakat Yang ada di sana Mupun toko adat Apa kemudian Strategi Secara politik Yang Haji Lakukan Untuk Meningkatkan Elektabilitas Di Provinsi Bali Selama ini Kami cukup Banyak bergerak Di bidang sosial Artinya Dengan modal Kegiatan sosial itu Kita Sudah cukup Banyak dikenal Oleh Masyarakat Baik itu Masyarakat Internal Muslim Mungkin Muslim itu Sudah cukup Apalagi Kalau misalkan Ada Pertemuan-pertemuan Saudara-saudara kita Ada di agama Hindu itu Mengadakan Acara-acara Apa namanya Perhelatan yang besar Pasti kami Dari undang Kemudian juga Dari segi Apa namanya itu Kelembagaan Yang resmi Seperti Majelis Ulama Indonesia Betul Apa namanya Ikatan Saudara Ini yang membuat Kami itu Artinya Punya Banyak relasi Dan banyak teman Sering bertemu Dengan orang-orang lain Sehingga Tidak begitu sulit Untuk kita Apa namanya Memperkenalkan diri Sebelumnya Sudah dikenal Sebelumnya Apalagi Beberapa tahun lalu 2014 Saya juga pernah Ikut calon DPD Oh sudah Sudah ada investasi politik Dari awal ya Artinya Ini akan Sisa dikembangkan saja Katakanlah Simpul-simpul Yang sudah terbangun Periode lalu Itu kemudian Dikembangkan lagi Untuk pada tahun 2024 Sekarang sebagai Penutup Sedmen Terakhir dari Pak Haji Seperti apa Melihat Harapan Pak Haji Kemudian harapan Masyarakat yang Selama ini Pada saat sosialisasi Misalnya Mereka punya Keluhan Atau Mereka punya Semacam harapan Yang Ingin disorakan Ketika misalnya Pak Haji Insya Allah Diberi amanah Menjadi seorang Wakil rakyat Provinsi Bali Di Senayan Atau DPR RI Jadi sebagai Kita sebagai Masyarakat Warga negara Dimanapun kita berada Yang pertama itu Yalah Bahwa Walaupun partai Yang kita miliki itu Punya aspirasi Tersendiri Tetapi harus kita ingat Bahwa Kita juga Memiliki Konstituen Yang memiliki Nurani Artinya Bagaimana Seorang Seorang Calon eksekutif Nanti itu Legislatif Yang terpilih Itu Mampu Menangkap Aspirasi Aspirasi Warganya Lalu Aspirasi itu Kita komunikasikan Dengan Partai Politik Yang memiliki Mungkin Cara Pandang Yang berbeda Ini harus kita Komunikasikan Artinya Menyambungkan Keinginan Daripada Warga Masyarakat itu Dengan Partai Politik Yang berbeda Itu tentu saja Memiliki Nilai Dan seni Tertentu Tetapi Yang paling penting Ialah Kepentingan itu Tidak boleh jauh Daripada Ideologi Yang kita usun bersama Negara kesatuan Republik Indonesia Baik Pemirsa Harian Rakyat Sulsel Demikian Perbincangan Kami Di Kesempatan Podcast Kali ini Bersama Dengan Bapak Dr. Haji Masrur Matmur Latandro Dan Semoga Apa yang Menjadi Perbincangan Kita Pada Kesempatan Kali ini Dapat Menjadi Semacam Pelajaran Atau Inspirasi Baik Beliau Sebagai Seorang Pelaku Usaha Maupun Seorang Yang Sekarang Ini Menjajaki Dunia Politik Dan Akan Maju Sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dari Partai Nasdem Di Provinsi Bali Dengan Nomor 6 Saya pikir Seperti itu Dan Semoga Di Podcast Dan Kesempatan Yang Lain Kita Bisa Kembali Berjumpa Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam